Terima kasih. 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 tahun 2009 tentang pembentukan perusahaan daerah air minum ketahuni kota Bandung. Semoga rapat-rapat dari maksud menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus dalam rangka mengwujudkan visi Bandung-Juan. Rapat dari Pornadewan yang terhormat sebagaimana kita menghormati bersama bahwa pertumbuhan industri dengan segala aktivitasnya berpotensi meningkatkan produksi limbah termasuk limbah bahan terbahaya dan berancur atau B3 yang apabila dari kendalikan sungguh-sungguh akan berdampak terhadap keseimbangan sistem di kehidupan kota. Begitu besar kompos yang harus dibayar negara dan masyarakat jika 5 B3 dan dia akan menyatu dengan sistem ekologis karena yang dirugikan bukan saja generasi saat ini tapi juga generasi yang matang. Penangan yang lebih tinggi khususnya sebagai respon terhadap klarifikasi kementerian dalam negeri mengenai salah satu substansi materi muatak perda kota Bandung nomor 9 tahun 2012 tetap izinkan gua dan retribusi izinkan gua. Begitu pula rata tentang retribusi perpanyakan izin memperkerjakan tenaga kerja asing merupakan penjelasan dengan peraturan pemerintah nomor 97 tahun 2012 tentang retribusi pengerjali yang terlalu lintas dan retribusi perpanyakan izin memperkerjakan tenaga kerja asing yang substansinya menambah jenis retribusi sesuai kemenungguan pemungutan oleh pemerintah atau pemerintah kota. Objek retribusi meliputi pemberian perpanyakan izin memperkerjakan tenaga kerja asing kepada pemberi kerjaan, sedangkan subjeknya meliputi pemberi kerjaan tenaga asing yang telah memiliki perpanyakan izin memperkerjakan tenaga kerja asing. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat, pada kesempatan yang baik ini kami juga menyampaikan Raperda Triwulan Pekarma Program Legislasi Daerah 2014 sebagai tidak lanjut keputusan DPRD nomor 29 tahun 2013 dan Instruksi Wari Pota Bandung nomor 1 tahun 2014 yaitu Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menangah Daerah RPJMD periode 2014-2018 dan perubahan atas perda 15-20-2009 tentang pembentukan pemerintah perusahaan daerah air minum kekalungan kota Bandung. Khusus sejarah perda tentang RPJMD periode 2014-2018 merupakan konsekuensi logis dan juridis terpilihnya Wali Kota dan wabia Wali Kota dalam proses pemilu kekola daerah serta amanah peraturan perundang-undang yang memberikan batas waktu RPJMD paling lambat 6 bulan sejak perlantikan Wali Kota dan wabia Wali Kota terpilih. RPJMD merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merefleksikan visi dan misi kepala daerah yang terpilih serta menjadi acuan perencanaan tahunan dalam bentuk Rencana Kerjaan Pemerintah Daerah atau RKPD, Rencana Strategis atau Renskrat SKPD kurun waktu 2014-2018 dan sejalan dengan RPJPD atau Rencana Pembangunan Jam Kapanjang Daerah dan nebumen perencanaan pembangunan di tingkat provinsi maupun nasional. Kami juga menyampaikan kapal daerah tentang perubahan atas pada 15-2009 tentang pembentukan perusahaan daerah air minum kereta unik Kota Bandung yang pada intinya adalah memperbuat struktur permodalan serta fungsi penyediaan air minum dan pengelolaan air minum. Penguatan ini diharapkan dapat memperluas capupan layanan air minum sesuai penunggasan pemerintah daerah kepada BDAM sekaligus mendorong diversifikasi bisnis pada bidang-bidang yang masih relekon. Akhirnya, kata Pak Ketua Dewan kalau ada kata akhirnya itu kata-kata yang koi disukai. Akhirnya, saya atas nama pemerintah Kota Bandung mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada seluruh anggota dan kursus pimpinan Dewan yang terhormat yang telah mencurahkan pemimpinan dan perhatian sehingga dapat menetapkan raperda tentang pengelolaan dan pengendalian timbah B3 raperda tentang perubahan atas perda 9-2012 tentang izin gaduan dan retribusi izin gaduan serta raperda tentang retribusi perpunyamanan izin memperkejakan penyarga kerja asing sesuai dengan agenda yang disepakati. Kami juga berharap pemerintah kota yang disampaikan dapat segera dibahas dan mendapat persetujuan Dewan yang terhormat walaupun hari menyedari dan dua saat ini sangat padat oleh hari-hari-hari yang terhormat. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Semoga kita dapat menjalankan tugas dengan amanah. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. 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 Terima kasih.